Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat ku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya sedikit berbagi informasi di hadapan sahabatku yang kurang mantap ini kawan ya ini saya bacakan dulu ya web medianya ya dan kenapa saya mau menyebut bahwa pemerintah pusat menghambat nah saya bacakan dulu Hai ini saya ambil dari media onlinenya harian kompas tipia Hai dengan judul serba-serbi pasar murah di Jakarta mulai dari lokasi jadwal hingga bahan pangan yang dijual Hai pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui badan usaha milik daerah atau BUMD PT Food Station Cipinan Jaya menggelar pasang-pasar murah di beberapa titik program yang sudah berjalan sejak 1 Maret 2022 itu dijadwalkan digelar secara bergiliran di beberapa kelurahan pada akhir bulan ini operasi pasar akan dilakukan di lima titik yaitu 25 Maret 2022 di kolor Kelurahan Johar Baru Jakarta Pusat 28 Maret 2022 di Kelurahan Galur Jakarta Pusat 29 Maret 2022 di Kelurahan Pondok Kopi Jakarta Timur 30 Maret 2022 di Kelurahan Pulau Gebang Jakarta Timur dan 31 Maret berbeda dengan pasar murah sebelumnya operasi kali ini tidak menjual minyak goreng kemasan karena dilarang oleh pemerintah pusat demi menjaga harga komoditas tersebut hal itu diingkapkan oleh Direktur Utama PT Food Station Cipinan Jaya Pemdri Hardi Wirario menurutnya permintaan tersebut dikeluarkan oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan diminta untuk semua kepala dinas untuk menghentikan operasi pasar maka food station dalam ahli ini mengikuti aturan ucap Pemdri Hardi Rabu 23 Maret 2022 komoditas yang dijual dalam pasar murah tersebut adalah beras gula tepung tepung terigu telur ayam air mineral susu ya susu UHT dan beragam paket hemat ada empat jenis beras yang dijual murah dalam operasi pasar ini yaitu FS long grain red 5 kg dijual seharga Rp 55.000 rupiah FS long grain grain 2,5 kg dijual seharga Rp 28.500 rupiah Ramos 5 kg dijual seharga Rp 47.000 gula pasir dibanderol dengan harga Rp 13.500 per kg tepung terigu Rp 8.500 per kg dan susu UHT 200 ml Rp 3.500 selain itu food station juga menjual paket hemat yang menggabungkan beberapa produk paket hemat satu yang dijual dengan harga Rp 69.500 terdiri dari boras long grain 2,5 kg gula pasir 1 kg tepung terigu 1 kg dan Hai dan seterusnya dan seterusnya Hai nah Oke kawan kita bahas ini Hai ya jadi baik kawan Hai ini niat baik pemerintah DKI Jakarta ya Pemprov DKI ini kan kita sudah tahu semua Hai harga minyak goreng ini kan mahal Hai nah sekarang ini kenapa minyak goreng ini tidak dimasukkan Hai apakah betul-betul Hai apakah betul-betul pemerintah pusat ini sudah dikendalikan oleh mafia minyak goreng atau bagaimana Hai ini sama dengan menghambat Hai ini tidak pro-rakyat Hai saya tidak tahu ini kebijakannya kebijakannya menteri perdagangan ini Hai katanya menterinya itu Hai maulau mafia sekarang sudah angkat tangan sekarang ada sebuah provinsi ada seorang gubernur Hai yang sebelum-sebelumnya sudah berjalan Hai nah sekarang tidak boleh Hai dengan harga murah Hai padahal Hai padahal ini kan Hai punyanya Jakarta mau membantu rakyatnya di Jakarta gitu loh Hai jadi betul-betul saya lihat ini pemerintah pusat ya khususnya di menteri perdagangan kementerian perdagangan ini ini tidak pro-rakyat sama sekali Hai entah kak apakah presiden tahu ini ataukah presiden belum tahu Kenapa harus ada larangan Hai toh yang dipakai buang-uang bukan uang kalian Hai harusnya kalian itu bersyukur yang selama ini di demo selama ini di kritik pemerintah pusat terkait kelangkaan minyak goreng Hai terkait mahalnya minyak goreng kalian semua itu di demo di apa semua Hai tapi ini ada salah satu provinsi yaitu DKI Jakarta Hai mau memberikan sumbako murah pasar murah minyak terus kalian larang Hai saya ini tidak habis pikir siapa sebenarnya kalian ini Hai yang duduk di sana kalian itu digaji oleh rakyat Hai apakah kalian digaji oleh mafia minyak goreng Hai kalian wah inilah yang memicu Hai ya rakyat Hai selama ini kalian yang tidak mau tuh Hai karena tidak mampu mengendalikan harga minyak goreng Hai nah sekarang pemerintah provinsi Hai sebenarnya ini memperbaiki citar kalian itu pemerintah pusat hai 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 dengan cara Hai dengan cara akan menjual minyak goreng yang terjangkau yang murah yang kemasan Hai tapi kok kalian larang Hai Hai saya heran ini 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 lambat laut ini rakyat ini akan hai 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 karena tindakan kalian Hai ya kalian bekerja di gaji oleh uang pakewan rakyat Hai Hai tapi kenapa kalian tidak pro-rakyat yang kecil ini Hai rakyat mau dapat harga barang minyak goreng begini saja yang murah Hai kekal yang larang kalian hambat Hai bah Hai butuh-butuh edan ini Hai bagikan videonya kawan Hai 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 Hai